Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah berkunjung di channel youtube Masalah Rosbanyuwangi Sebelum menonton video lengkapnya ya Jangan lupa teman-teman Di subscribe di channel youtube Masalah Rosbanyuwangi Pada kali ini ya Kita akan membahas Kitab Silahul Mumin Halaman 131 Materi ke-155 Yaitu Doa menangkal sihir Jadi sihir itu Suatu kekuatan yang di luar Kebiasaan teman-teman Tidak kasat mata dan tampak Menakjubkan sekali Tapi sebenarnya tidak juga Nah sihir ini Sesuatu yang batil ya Dimana kekuatan ini dibantu oleh setan Menipu dan jahat Tak sedikit Orang itu juga mencelakakan orang lain Dengan kekuatan ini Nah bagi orang yang awam Sihir ini bisa saja dipandang sebagai sesuatu yang hebat Dan sangat ditakuti Namun karena sihir adalah batil Ia dapat ditangkal dengan sesuatu yang hak Dan datang dari Allah Agar Anda tidak khawatir dengan diserang orang lain ya guys Dengan kekuatan sihir ini Kita dapat melakukan amalan sebagai berikut Yang pertama Puasa sunnah Ya satu hari pada saat weton Atau tanggal kelahiran Berdasarkan tahun hijriah Jadi masing-masing orang berbeda ya wetonnya Pada malam hari tidak boleh tidur Sampai Terbit matahari Tetapi boleh makan apa saja Tidak ada pantangan Sesudah terbit fajar dan salat subuh Bacalah ayat di bawah ini Ini bacaannya Ini dibaca terus menerus Oke lanjut di alaman berikutnya guys Lalu itu tadi ya Setelah dibaca terus menerus Kemudian pada tiap-tiap sesudah salat ini Tadi Quran surat atau bayat 128 sampai 129 Kemudian pada tiap-tiap sesudah salat 5 waktu Ayat tersebut dibaca 1 kali Dengan demikian Maka amalan ini insyaallah berfungsi Kita tidak mempan oleh sihir apapun Mudah-mudahan bermanfaat Jika ingin video lebih lengkap Dibaca di kitabnya Kitab silahul mu'min Bisa beli di toko kitab terdekat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa di subscribe ya guys